Franz Maneri mengaku sebelum aksi itu ia lakukan, ia telah menegur masa aksi untuk kembali pulang. Hanya saja dalihnya, masa justru tidak mengindahkan permintaan itu dan kembali orasi di agenda plenu KPU tersebut. Menurut Franz, sindakan yang dilakukan olehnya dilaksanakan bukan sebagai kepala daerah, karena dirinya berdali tidak memakai atribut. Mahasiswa GAMKI memang melakukan unjuk rasa di kantor DPRD Halud, kantor BKAD dan kantor Bupati, dan Hotel Marahai. Refleksi 21 tahun berdirinya pemerintah Kabupaten Halmahera Utara pada Jumat kemarin. Mahasiswa mengkritik Pemda yang mengadakan acara hiburan dengan mengundang artis ibu kota, yang tentu memakan anggaran APBD yang cukup besar. Untuk itu dia meminta agar Pemkap Halud bijak dalam mengatur keuangan yang bisa menghasilkan BAD, bukan justru membuat agenda yang menguras APBD. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan.